Korea Utara dua pekan lalu melakukan uji coba nuklir bawah tanah, sehingga mengundang kutukan internasional dan serangkaian sanksi ekonomi keras yang baru. Dan Jumat lalu Pyongyang kembali menantang dengan meluncurkan rudal di atas Jepang melalui samudera pasifik yang kedua dalam sebulan ini. Apa yang harus dilakukan terhadap Kim Jong-un dan ambisi nuklirnya akan dibahas oleh para pemimpin dunia, tapi mungkin tidak ada solusi. Sementara di Myanmar, sekitar 400 ribu kaum minoritas muslim Rohingya menyelamatkan diri dari tindakan keras militer dan mengungsi ke Bangladesh. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, tidak menghadiri sidang majelis umum PBB, di tengah kritikan bahwa ia kurang berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan. Meski ia absen, tapi dua pertemuan tingkat tinggi PBB direncanakan untuk membahas krisis di Myanmar. Para pemimpin dunia juga akan mencoba membucuk Presiden Trump agar tidak menarik diri dari kesepakatan tahun 2015 untuk menghentikan Iran mendapatkan bom nuklir. Trump menyebut kesepakatan itu buruk dan mengancam membatalkannya. Para pemimpin dunia juga akan membahas Badai Irma, yang memporak-porandakan sebagian wilayah Karibia dan Florida Selatan. Mereka akan fokus pada tanggapan terhadap Badai dan membangun komunitas yang lebih tahan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Sebagian ingin tahu apakah Badai Irma dan Harvey akan bisa meyakinkan Presiden Trump untuk mengubah keputusannya, menarik Amerika Serikat keluar dari persetujuan iklim Paris, yang telah disepakati oleh lebih dari 190 negara. Nama besar lainnya seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Kanselir Jerman Angela Merkel akan absen dari sidang majelis umum tahun ini. Tapi, untuk Presiden Donald Trump dan Presiden Perancis Emmanuel Macron, ini adalah pertama kalinya mereka hadir di pertemuan internasional PBB, sehingga akan menjadi sorotan banyak pihak. Dari Washington, demikian laporan tim VOE. Terima kasih telah menonton!